Intro Assalamualaikum adik-adik bersama lagi dengan saya Amalia Rahman video sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep gaya yaitu pada bab 2 tentang gerak benda masih pada materi yang sama di kelas 8 SMP kita akan membahas tentang hukum Newton nah pada zaman dahulu para ilmuwan sudah mempelajari tentang gerak benda salah satunya yaitu Aristoteles kemudian Galileo Galilei menguji pernyataan Aristoteles tentang gerak benda dan menemukan adanya gaya gesek pada benda Sir Isaac Newton mengkaji ulang pernyataan Galileo tersebut dan menyatakan hukum pertamanya yang dikenal dengan hukum 1 Newton selanjutnya Newton mengemukakan hukum 2 dan hukum ketiga oke untuk lebih jelasnya tentang hukum Newton mari kita simak video berikut ini saat kita berada di dalam suatu kendaraan seperti mobil dan mobil tersebut tiba-tiba mengeret mendadak maka secara otomatis tubuh kita akan terasa terhentak ke depan dan kita berusaha untuk tetap mempertahankan posisi tubuh kita supaya tidak terjatuh nah peristiwa tersebut merupakan contoh penerapan dari hukum 1 Newton hukum 1 Newton menjelaskan tentang sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaannya atau disebut dengan kelembaman jadi hukum 1 Newton juga dikenal sebagai hukum kelembaman atau inersia artinya benda yang mempertahankan keadaannya untuk diam akan selamanya tetap diam atau jika benda tersebut mendapatkan kecepatan yang tetap maka benda tersebut akan selamanya bergerak secara matematis hukum 1 Newton dapat dinyatakan dalam persamaan sigma F sama dengan 0 artinya gaya pada hukum 1 Newton tidak mendapatkan adanya percepatan sehingga bernilai 0 sekarang kita lihat video berikut nah disini ada gelas mineral yang diletakkan di atas lembar kertas ketika kertas kita tarik ternyata gelas mineral tersebut tidak terjatuh artinya gelas mineral ini tidak adanya percepatan atau gelas mineral mempertahankan posisinya seperti yang dijelaskan dari hukum 1 Newton selanjutnya kita bahas tentang hukum 2 Newton yaitu menjelaskan tentang percepatan yang ditimbulkan ketika sebuah benda dikenai oleh gaya artinya percepatan sebanding dengan gaya yang bekerja pada suatu benda serta berbanding terbalik dengan masa benda semakin besar gaya maka semakin besar pula percepatannya sedangkan semakin besar masa maka semakin kecil percepatannya hukum 2 Newton dinyatakan dalam persamaan bahwa sigma F sama dengan M dikali A sigma F adalah resultan gaya dengan satuan Newton M adalah masa benda satuan kilogram dan A adalah percepatan benda dengan satuan meter persekon persegi contoh penerapan hukum 2 Newton seekor gajah memiliki masa yang jauh lebih besar daripada seekor rusa maka gajah memiliki percepatan lebih lamban atau lebih kecil daripada rusa yang terakhir kita bahas hukum 3 Newton menjelaskan tentang dua benda atau lebih yang saling berinteraksi menimbulkan gaya aksi-reaksi dengan arah yang saling berlawanan jika suatu benda memberikan gaya kepada benda lain maka benda yang terkena gaya tersebut akan memberikan gaya pula dengan besaran yang sama namun arah yang berlawanan secara matematis hukum 3 Newton dinyatakan dalam persamaan F aksi sama dengan negatif F reaksi tanda negatif disini menandakan bahwa arah dari kedua benda tersebut saling berlawanan contoh penerapan hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika sebuah palu memukul sebuah paku maka paku tersebut lama-lama akan tertancap pada benda yang dikenainya oke sekian penjelasan tentang hukum Newton semoga kalian paham dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari jangan lupa untuk menonton video-video pembelajaran dan video lainnya di channel ini ya jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax